Itu penasaran, siapa sih orangnya yang rambut pedek, siapa sih? Nah, suaranya datang. Nah, Raffi. Nah, Raffi. Tuh, rambutnya pendek, lihat, lihat, lihat. Assalamualaikum. Aku deg-degang. Kan aku bilang, hari ini temunya di rumah Mama Ami itu... Penyanyi, cewek, ibu-ibu. Kamutnya pendek, penyanyi, udah punya anak, imut-imut. Langsung deg-dekat. Deg-dekat, kamu gak inget yang siapa sih? Iya, gak ada kesalahan, apa kabar? Oh, ini siapa? Duduk sini, duduk sini. Wih, duri. Wih, banyak durinya dong. Wih, duri. Itu ya? Asyik tepuk tangan dong. Oke, terima kasih. Ini, Mama aku sekarang jadi artis, jadi host. Ini pas banget ada Widhi ya. Kita dari tadi tuh lagi olahraga setau. Kita kan Widhi Mulia ini suka olahraga. Mama host, Mama tanya, Ma. Iya, seneng banget. Mama tuh lihat Instagram-Instagramnya Widhi... ...sampai itu apa namanya, rajin sekali ya olahraganya ya. Sebenarnya dari muda sih, belum... Oh, udah sekolah banget olahraga. Biasanya dari dulu apa sekolah olahraganya? Dari lari, dari nge-gym, berenang sampai musyu pernah terus yoga sih. Iya, yoga. Sekarang yang paling banyak yoga ya. Yang paling sering dan akhirnya dapat kecocokan sih yoga. Yoga ya, sampai hamil-hamil masih tetap yoga ya. Karena saat hamil sebenarnya malah bagus. Oh gitu, tadi gak takut gimana-gimana tuh ya aduh fotonya lagi ngejungkir gitu ya. Gak apa-apa, itu hamil berapa bulan tuh ngejungkir-jungkir gitu tuh. Sebenarnya, sebenarnya ya gak boleh kalau gak disupervisi sama orangnya. Orang yang bener-bener amil ya. Ya, kalaupun sendirian harus ada penyangganya. Misalnya ada dinding atau ada tiang gitu. Karena memang itu cukup berbahaya. Tapi kalau ada misalnya dengan teknik-teknik yang bagus, memang sudah sering. Ya, terbiasa jangan baru hamil terus baru bisa gitu ya. Tapi ini ngomong-ngomong, ini kan ngomongin soal olahraga. Nah, ngomong-ngomong Widi ini kan persoalannya B3. Sekarang namanya B3. Kalau dulu kan namanya Eb3. Nah Gita tuh ngefans banget sama Eb3. Aku ngefans banget sama Eb3. Bagus-bagus. Iya ngefans banget. Dulu kan waktu aku SD itu semuanya aku koleksi kasetnya. Terus ada poster-posternya. Pokoknya Eb3 pake baju apa aku pun beli. Sampai payung-payungnya dia ikutin. Aku beli payungnya itu loh yang lagu itu. Lagu yang tadi. Iya, payung warna-warni itu ada pink. Yang bagaimana? Pink, kuning, sama biru. Benul kan? Coba lagunya. Gitu kan? Gitu kan? Gitu kan? Aku ambil yang payungnya ya. Ada payungnya. Agita saking ngefansip pake payung itu ya. Waktu hujan jadi ojek payung pake payung. Terus ada jas hujannya kan? Iya bener. Ada jas hujannya. Terus lagunya enak-enak. Suaranya bagus banget. Nih payungnya ini dipake video clip. Jawa berumat tuh gak boleh buka payung. Gapapa kan ini studio bukan rumah. Lagi syuting. Pak Mali. Lagi syuting ya. Nah, 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 nah. Gaaah. Hih. Hih, Afi. Video clip dulu. Video clip dulu. Berdiri. Lagi lagunya. Sama kak Wini mesti gini. Ayo, coba, coba. Coba, coba. Mama, ini. Mas berdiri. Ya, pas banget. Ini lagu. Ya kan? Ya ampun. Bagaimana? Ya Allah. Gimana tuh? Gimana tuh? Gimana? 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 Gimana B değ, Gimana? Gimana nih, gimana. Gimana? 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 Gimana gini. Gimana? Gimana? Komen banget, Komen. Komen masih SMP. Kalau kelas 2 atau kelas 3 gitu? Oh itu SMP kelas 2? Kelas 3? Berarti kan? Oh itu masih SMP itu. Nah gue itu masih SMP. SMP.